double 12 tolong, tolong double oke, bagus, double 12 red sebenernya jadi saingannya crow aja sih nih ya lebih ke arah itu sih ya oke, nice, kena ya HP kan bebas sewa, panggil tadi, nyala gak sih? gak nyala gak nyala guys astaga tes tes, ya halo guys, berlagi di channel Wenset, kali ini aku sudah down praapai money sebutnya panjang banget kita singkat pump aja ya, PAM ya udah down si PAM ini ya dia itu adalah skillnya Janus jadi yang tanya ini Janus apa bukan, ini Janus ya skillnya sama gak ada bedanya sih kalau menurutku ya tapi, kalau dilihat-lihat sebenernya, dia tuh dikurangin satu skill yang itu sangatlah penting untuk meta sekarang ya meta sekarang itu penting banget gitu ini, sebenernya ada yang namanya itu hanguskan marble, seingatku ya di kontenku itu ada yang namanya hanguskan marble nah disini itu tidak ada ya di skill 2-nya, 1-nya pun tidak ada guys gak ada guys ya ampun, padahal ini harusnya ngarepnya di buff ya kalau dihitung-hitung sebenernya 2 skill doang nih 1 2 terus yang 3 itu disini gitu loh harusnya kan 6 ya paling tidak ya dikasih lah ya daripada di musical note ini kan kalau jenis-jenis tarot itu kan emang seharusnya 2 skill ya emang seharusnya 2 skill gitu jadi kayak kesannya itu kurang ya kurang dan banyak minusnya juga menurutku ya nanti kita coba langsung gimana dia cara mainnya ya terus untuk setnya sih sementara kayak gini kalau kalian ngejar super shieldnya ya yang pedan ini yang pedan copy super shieldnya kalian pake super shield aja itu ya copy super shield terus mana ya jadi dijual kok 10 ribu ya ya dijual harga 10 ribu diamond kalau kalian pengen gratis ya kemarin harusnya ngejar yang itu ya ngejar yang legendary kemarin gitu ya dapet 1 material gratis terus bisa ditukerin sama kalau kalian beli yang full set itu bisa ditukerin sama pendahnya gitu oke untuk skillnya gak usah dibahas ya kayaknya ya kalian udah tau nih summon water spirit itu sama kayak si janus summon yang spirit-spiritnya itu juga ini drawing 10 ngegroud 50 ngegroud 10 kunci multipernya ada abaikan bebas sewa juga ada terus untuk setnya seperti ini ini aku gak bawa anti-TTL tapi kalau kalian misal gak ada UA anti-TTL ini kan ada UA anti-TTL nih pular dilempar ke penjara ya dilempar ke penjara terus kalau misalnya kalian gak ada ini kurset terusnya itu berarti pakenya kurset terus mic ya kurset terus mic ya yang mikrofon itu loh yang itu kemarin udah aku review juga itu mikrofonnya ya pakainya yang itu jangan pakai yang ini karena lebih bagus itu juga sih ya jauh karena 3 skill dan ini cuma 2 skill dan aktifnya harus ketika lawan kena panggil gitu ya oke setnya mungkin begini sementara ya sambil nunggu pendan supportnya juga oke aku bakalan main di map lama kalau di map baru itu kurang enak ya nanti aku coba di map baru mungkin di terakhir ya kita akan main di map arena arena sama gravity mungkin ya arena gravity sama nanti satunya aku arena ya oke langsung aja ya oke ketemu sama-sama si PAM ini ya PAM ya oke dia pake pendant ini sih dia pake pendant linknya ya pendant linknya gimana ya skillnya itu tanpa sky island oke dia juga pake sky island sebenernya asalkan kalian nabrak-nabrakin ininya sih gak apa-apa ya dalam konteks harus satu line juga ya dalam konteks harus satu line juga gitu mungkin kalau aku sih mungkin kalau ada sky islandnya eh sky island great fallnya lebih bagus kayaknya karena sebenernya gameplaynya dasarnya seperti ini sih sebenernya dasarnya seperti alien ya cuma alien itu kan dia satu line mark doang di tempat itu ya kalau ini kan kalau kena apa spiritnya itu dia pindah ke apa-apa underworld steernya itu dia kan underworld steernya bisa dimana-mana aja guys ya yang area termahalnya sebenernya tidak pasti di belakang orangnya itu gitu ya jadi dia ambil apa-apa itu oh apa nih kunci multifer aduh dia ambil apa-apa ya karena dia gak ada maju mundu eh gak ada ini ya apa namanya itu tidak ada sky nya jadi aku mungkin bakalan pake begini aja ya lempar ke penjara gitu oke depan kita coba ini lemahnya itu tidak ada death reboot marble ya meskipun begitu kalau sama dead itu masih bisa banget tinggal kita diem di ini aja sih ya diem di apa namanya itu apa namanya ya diem di netherboot steernya aduh ah gak apa lagi kepanjangan ya diem di tangganya gitu aja dah kena dong ya gak kena anjir kalau kena tumbuhan itu dia udah berat ya itu sudah indikator berat sih dia bakalan berat kalau ketemu eh udah kena kurset ya dimap lama kena kurset bubar guys kartu-kartu kayak gini itu emang lemahnya seperti itu ya sama kayak si ini sama kayak si crow ya crow itu kalau udah kena kurset kan bubar guys gak bisa ngapa-ngapain karena dia bener-bener mengandalkan saat tiba di landmark dia gitu ya tapi wajar aja ini kurset mungkin bakalan naik meta juga ya menurutku dia bakalan naik meta juga gitu ya karena memang bagus ya sepertinya ya bagus pas gitu oke ini di launch aku mungkin maju aja ini habis ini jadi 12 kesini ya 12 kesitu ya kesitu pasangnya ini gak ada pembeda warna sumpah dah ini gak ada pembeda warna sama loh kesini kita gak tau nih water spiritnya siapa kita gak tau sebenernya asli lah apakah pindah block ke sudut nice dia ada bombing karena buff ya oke kita pindah kesiniin aja sumon lagi gak itu sumon lagi lah oke menjual kota apakah dia loan kalau loan oke gak loan guys oke tadi bisa sumon lagi ya kita tinggal maju aja sikat lagi aja gitu ya kalau masalah mencahin shield sih dia gampang karena dia sejenis sama kayak crow dimana itu jenisnya adalah pet ya sejenis summoner ya jenis serangan summoner dimana kita bakalan gak berlaku ya apa namanya dia pindah paksa dan tangkapnya ya oke lanjut lagi ya oke ketemu ketemu yang legendary guys buset ya oke ini dia dilihat setnya dia tidak menggunakan sky ya karena memang sepertinya aku pikir tidak perlu ya sepertinya tidak perlu si sky tidak perlu si sky karena gimana ya dia kan nabrak-nabrakin aja asalkan kalian nabrak dalam direksinya satu tempat ya misalnya satu lain sama lawan ya arahnya itu satu lain sama lawan itu mungkin masih bisa masih bisa kepake gak usah pake sky sky island aja udah pica gitu loh oke eh tidak nyala kampret banget kenapa ya yang evo tuh kayak agak boncos-boncos gitu loh guys ya ini kondisinya tuh kayak sama kayak ketika crew release tau gak sih oke kayak gitu tuh guys kayak dia ada tuh ada rasa-rasa kurang enaknya ya gimana dia boncos gitu loh isi dong gak mau ngisi oke oke anti defense pin ya oke ya seperti ya tetap kayak gini aja set ku ya sementara ya mungkin ini bakal ku ganti yang bubble atau yang kurset ya nanti nunggu kurset HPI yang satunya ya yang baru itu ya ini aku sebentar aku cek dulu dia tuh yang legendary drawingnya berapa 55 ngegrove 20 sebenernya yang drawing legendary tuh kayak jaminan anti boncosnya lebih tinggi ya karena dia 55 ngegrove 20 harusnya gak boncos ya masa boncos itu kan lucu juga gitu oke dia 10 nabrak aku gak tau jadi apa enggak oke gak jadi defense ya defense sepertinya kita akan mundur ke belakang sepertinya ya oke dia tetap disitu oke kena guys kena summon ini kena summon karena kena kondisi kita ini apa namanya udah tidak ada shield ya dan ini bukan belum ada defense summoner ya defense summon ya defense serangan summon ini belum ada kita pake ini dulu untung ya untung tadi ada terus ini kita double harus harus double kalau gak double ya pelar gitu loh oke summon water spirit nyala oke nice seperti yang kubilang dia summonnya itu bisa di mana aja ya oke lupa double lagi nice habis ini summon lagi pindah ke blok sudut aku setuju sih oke oke summon water spirit undang tidak pindah ke blok sudut ini pake dulu aja dah ini pake dulu shred oke hmm jadi 100% ini gak sih aku gak tau ya 100% ini apa oke tidak pindah ya belum pindah berarti artinya kita masih ada kesempatan summon sekali lagi gitu ya oke summon water spirit pindah ke blok sudut nice ini akalanku summon disini ya nice banget ini kita summon kesini kita pindah ke blok sudut set dia jadi lagi guys gitu ini kalau di bubble mantep banget sih ya kalau pake bubble ini enak banget sih ya bener-bener enak ya oke dia masih mencoba apakah loan loan dipanggil ya kalau liat loannya oke menang guys sama yang legend gitu ya ini sebenernya serem ya kalau dibilang serangan sih oke cuma di sisi defense-nya dia tuh kurang kayak defense rebut marble itu kan kita ketemu kartu-kartu jadul aja gak usah kartu jadul deh kartu yang masih lalu-lalu ya kayak misalnya elin sama peril itu udah itu nanti keberatan karena dia tidak ada defense rebut marble guys ketemu peril sama elin aja udah berat gitu loh oke kulanjut gameplay terakhir di map baru ya oke ketemu crow aku gak tau kalau sama crow karena defense rebut marble juga tidak ada pertama lagi defense rebut marble tidak ada terus apa lagi ya ini yang bingung sih ini ya kita pake ini pun tidak ada ini ya tidak ada jaminan kita bakalan bisa menang ya karena emang ini ya chat kalau gak dibarengin sama sewanya apa nama bebas sewa ya bebas sewa sama marble ya gak bisa guys gak bisa dibarengin itu kalian kelar sama crow ya sebenernya jadi emang harus pake pendant yang ada bebas sewanya kalau kalian pengen ngorbanin ini sih ngorbanin HP ya kalian pakenya itu biker black rabbit itu bagus itu karena emang bisa ya kita pake shield drone mungkin kita akan summon di area yang tidak bakalan dihapus sama dia ya ntar karena kalau di summon di summon di area yang bakal dihapus sama dia ini bakalan susah oke sebentar emm mana ya sini oke gak pindah block sudut kenapa ini ini gak ada sky loh ngomong-ngomong ya itu sky juga penting karena kalau gak dipasangin sky mungkin susah ya lawan kalau di map map baru ya bukan di map ini ya bukan di map yang jenis ini saranku sih map-map yang lain ya map-map yang sebelum ini ya sebelum ini itu kan graffiti sama ini graffiti sama water stream terus kitchen ya itu kan di block apa namanya itu penjaranya ya bisa dipasangin itu guys bisa dipasangin sama ini pemasangan ya efek pemasangan pad itu bisa kayak si buru-burnya alien kan tuh bisa tuh ya dipasangin itu nah saranku sih pake di map-map lama sih ya jangan di map-map baru ini karena kalau di map-map baru ini dia bakalan susah oke shield kita habis harus double gak double karena kalau gak double itu bingung ya kalau summonnya gagal ini kan jelas nanti bakalan gagal lihat aja ini sebentar pindah ke block sudut gak sumpah gak pindah ini boncos juga astaga ih ini kalau ku summonnya dia mesti double 2 jadi kita taruh sini kalau ku summon kita taruh sini terus kita pasang lagi bisa gitu loh sebenarnya kalau dibilang brutal sih bisa brutal dia sih sebenarnya bakalan lemah sama kayak krow-krow gini susah emang jadi saingannya krow sih mungkin ya jadi salah satu saingannya krow oke lihat krownya gimana double 2 sekai tidak jalan drawing lagi tidak kah oke maju mundur dia bakalan 3 sih ya udah ketebak oke bakalan pindah dalam satu line oke summon lagi seret kita marblenya gak ada kalau misalnya di bubble pun kita tetap bayar ya pecah meskipun nah itu meskipun pecah ya cuma kesannya itu kita tetap bayar ya kita tetap bayar oke kontrak bisa oke dari low-an sih ya oke dari low-an sih bisa ya kalau dari low-an kita terlihat tadi kita bisa ngelow-an untuk nge-chat area-nya gitu cuma kan udah kita kondisi udah suruh bayar gitu ya kondisi udah suruh bayar udah jelas gak beri efektif ya oke kita undang sekali coba ini ya double 12 tolong tolong double oke bagus double 12 red sebenernya jadi saingannya crow aja lebih ke arah itu sih oke nice kena ya HP kan bebas sewa panggil tadi nyala gak sih gak nyala gak nyala guys astaga oke dia udah kena duluan ya seret kita pindah dulu panggil ya nyala ya tuh ya panggil oke taruh depan sini bundang tidak jalan soalnya oke maju mundur nyala sebenernya tadi kalau misalnya kita berblok sudut aku pasangin ke blok sudut gitu oke juga sewa tiket mungkin segel pergerakan ke crow bakalan efektif ya kalau itu kan pasti pake sky ya ini pasti pake sky mau gak mau pake sky ya dia harus pake sky juga jadi ya aku rasa sepertinya itu bakalan kepake segel pergerakan kostumnya itu mau pake itu sepertinya seperti itu oke dibangun maju mundurnya nyala mungkin dia bakalan keempat atau kebelakang kebelakang ada ini ku sih keempat sih ya paling memungkinkan empat oke delapan ternyata ke penjara kita bisa kenain lagi ngomong-ngomong sky ku boncos ya ngomong-ngomong sky ku boncos set oke nice jadi papet nice ini kita pasang kalau pindah ke blok sudut bagus lagi nice kena ya dia ya dia pake ini oh tidak masih murah guys masih murah masih murah oke belum mahal-mahal banget ya oke nice emang harus dibubblein guys bentar-bentar bener-bener murah loh ini dia tadi bayar masih biar sewa murah 80 kali oh 64 ya oke 22 tolong 45 astaga oke kita pake shield drone hmm murah guys dia masih ini loh pindah ke blok sudut gak nyala tuh ya ampun gak nyala ya kalah lah pindah ke blok sudut sama ini penting loh pindah ke blok sudut sama summoner nya ya summoner nya gak nyala dia bakalan double 2 kena lagi ini bebas sewa dia ini sih ngilangin efeknya udah menang dia gitu udah ngambil shield drone malahan ngilangin efek dulu lah pake itu gak nyala lah itu oke dia harusnya 3 ya 3 tadi harusnya tuh nah tuh ke depan gak nyala track trap mu oke harusnya ngilangin dulu itu pake fitur map loh ada fitur map kenapa gak dihilangin lho lutut juga nih orang oke lutut sumpah kenapa diambilnya malah itu loh drone ya gamblet banget oke shield oke nice kita pasang lagi ke blok sudut ya jadi kumbunya mungkin seperti itu aja sih ya kita panggil kesini panggil pilih pindah ke blok sudut ini bayar ya gak tau dia apakah langsung lowan ya pede lowan atau enggak gitu harusnya sih gak lowan sih karena emang kita udah bisa pindah ke blok sudut satu kali lagi jadi ya dia menang gitu eh kita menang dia menang kenapa dia tadi gak pake fitur map ini dia tidak pake fitur map dimana shieldnya itu ngisi kan itu akan menghapus efek berbahaya ya malah ngambilnya fitur drone ya jangan salah ini ya guys ya jangan salah ambil ya karena kalau fitur drone itu yang bukan pindah dalam satu lane itu cuma nambahin satu shield doang bukan ngilangin efek berbahaya kan baca disini ada kok tulisannya habis debuff lifting drone ya yang pindah dalam satu lane itu habis debuff pada yang aktif pada aku terus pindah dalam satu lane shield drone itu baru yang skillnya apa namanya nambah satu shield gitu ya oke udah menang guys dilama-lamain sama dia sengaja itu oke gitu aja sepertinya ya sebenarnya kalau dibilang serangannya sih brutal karena begini dia serangannya itu bisa berulang dimana tidak terbatas seperti crow ya dimana satu kali doang kalau ngomongin soal serangan dua kali shield pecah juga sih sama-sama pecah ya dia juga bisa dipindah paksa tanpa mengabaikan ya mengabaikan bukan skill pindah paksa ya mengabaikan si helm titanium jadi juga bagus gitu ya cuma sayangnya aja dimana dia tidak ada super shield satu ya super shieldnya harus dari pendan dua itu defense rebut marblenya yang gak ada ya defense rebut marblenya gak ada tiga hanguskan marblenya gak ada itu yang kusayangkan itu tadi kalau hanguskan marblenya ada ya dia udah bangkrut lebih cepat daripada tadi-tadi ya tadi itu kan dia harus lama dulu tuh karena si hanguskan marblenya tidak ada gitu ya itu dia kelemahan kartu ini ya jadi kalau bilang sih ini bagus atau enggak bagus cuma enggak sebagus itu ya enggak sebagus itu karena ada dikurangin gitu loh ada yang dikurangin seharusnya GM itu ngebuff loh anjir loh malah dikurangin aja gak tau dah ini gimana malah dikurangin instagat mungkin harapannya mungkin nanti ada versi keduanya ya karena kalau di KGR itu dia ada si ini ya versi duanya dari musical note ya bukan ya kostumnya si Janus itu kan ada dua tuh kemarin kalau lihat videoku itu ada dua gimana yang satunya itu ada Deverboot marblenya itu penting juga sih musical note yang ketiga yang 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 gold ya kalau enggak salah yang gold itu itu dia defense rebut marble terus yang tengah itu aku lupa tadi oh block S ya block S kalau enggak salah sih oke itu aja untuk gameplay testnya si praapai mani ya bahasa orang Thailand banget ini praapai mani ya praapai mani ini si pra ini ya si pam ini ya kita sebutnya pam aja terima kasih udah nonton jangan lupa di like dan di subscribe sampai jumpa di next video bye bye bye